Angka kematian COVID-19 di Kalteng meningkat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Angka kematian terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Kalteng masih tinggi. Masyarakat diingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan agar tidak terpapar. Ketua Cabang Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Kelimantan Tengah, Rini Portina SKM MKS menyampaikan, dari perhitungan presentase angka kematian case fatality rate setiap minggunya cenderung tinggi. Pada Maret 2,5% dan April 2,6%. Sementara secara keseluruhan, kasus terkonfirmasi positif di Kalteng mengalami penurunan. Meskipun pergerakannya lambat, sekitar 20% saja setiap minggunya. PPKM Mikro sampai sejauh ini masih berhasil karena diawasi juga di setiap RT, sehingga memperlambat penularan. Secara akumulasi, Kalteng masuk zona oranye penularan COVID-19. Ditambah lagi, sejumlah pasien isolasi mendiri tidak diawasi dengan ketat, tentu akan menambah lagi kasus baru. Untuk itu, PAEI menyarankan peran dari perangkat desa atau kelurahan, RW, RT sangat penting untuk mengawasi jangan sampai pasien berkonfirmasi positif yang menjalani isolasi mandiri, berkeliaran bebas dan menulari banyak orang. Riu, untuk Tabingan TV